Tapi Wak, selama dia ini menjadi sukarelawan, dia ini pernah bertanya kepada salah seorang petugas kepolisian. Dia nanya, Pak, berapa lama Pak DNA bisa bertahan di tubuh mereka? Nah, jelas lah Wak, pertanyaan ini langsung membuat petugas kepolisian itu udah curiga lah. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, Wak, jadi di malam minggu ini ya, seperti biasa aku akan menceritakan sebuah kasus kriminal lagi. Dan kasus kriminal malam ini terjadi pada tahun 2002 lalu Wak. Kasusnya adalah sebuah kasus penghilangan nyawa dua anak perempuan berusia 10 tahun yang terjadi di kota Sohem yang terletak di timurnya Cambridgeshire, UK. Selama 12 hari, kedua anak perempuan ini telah menghilang sampai akhirnya mereka ditemukan sudah tidak bernyawa di sebuah tempat yang berjarak kurang lebih 30 menit dari tempat mereka tinggal. Nah, polisi pada awalnya sempat menemukan jalan buntu Wak. Tapi nggak lama memang, karena di satu titik ada nih, orang yang mengenal si pelaku ini sudah melakukan kesalahan. Dan kesalahan inilah yang kemudian menjadi titik terang dalam penyelidikan kasus tindak penghilangan nyawa ini. Ya, tapi memang pada akhirnya setelah dianalisa lebih jauh oleh polisi, si pelaku ini memang sudah menunjukkan gerak-gerik yang mencurigakan juga sih. Jadi siapa yang sudah melakukan kesalahan itu dan gerak-gerik apa yang akhirnya membuat polisi ini menjadi curiga kepada pelaku sehingga akhirnya dia ini ditetapkan sebagai tersangka? Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Check it out! Nah, kisah yang bakal aku bahas hari ini adalah tentang kasus penghilangan nyawa dua anak perempuan yang bernama Jessie Chapman dan Holly Wells. Jadi ceritanya Wak, pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2002, Jessie ini dikabarkan main lah ke rumahnya Holly. Nah, hari itu Wak, rencananya selain untuk main sama si Holly, Jessie ini yang memang baru balik liburan mau ngasih oleh-oleh nih ke Holly. Jadi memang Jessie sama Holly ini sahabatan gitu Wak, dan mereka berduanya pun tinggalnya berdekatan gitu di kota Sohem tuh Wak. Nah, Holly yang pada saat itu disamperin sama sahabatnya jelas senang kali Wak, main lah mereka di Minggu pagi itu kan, sampai akhirnya pas udah mau masuk jam makan siang nih. Jessie waktu itu belum mau balik Wak, Jessie telponlah bapak mamanya kan, yang bernama Leslie dan Sharon. Jadi memang waktu itu Jessie udah dikasih handphone Wak sama mamanya bapak ya. Maapak, aku boleh gak main lebih lama lagi di rumah Holly sampai lewat waktu makan siang lama ya, katanya. Nah, orang tua Jessie waktu itu pun mengizinkan Jessie untuk bermain lagi sama Holly, dah lanjutlah sana gitu. Nah, setelah mereka selesai makan siang Wak, ternyata Jessie pun masih komen kali mungkin dia sama Holly ya kan. Jessie mau lebih lama lagi nih main di rumahnya si Holly, Jessie pun balik lagi telepon orang tuanya kan. Mama, papa, boleh ya aku main lebih lama lagi di rumah Holly sampai waktu makan malam, katanya. Oh, yaudahlah nak, boleh. Tapi nanti kalau udah mau pulang kabarin ya, nanti biar bapak jemput, kata bapak Jessie kan. Dengar itu Jessie sama Holly pun senang Wak. Mereka pun lanjutlah permainan mereka, gendah kangen kali si Jessie ini udah lama ketemu Holly ya kan. Dan di hari itu orang tuanya Holly yang bernama Kevin dan Nicola juga sedang mengadakan barbecue party gitu Wak di rumahnya. Dan juga mengundang beberapa orang teman mereka. Jadi waktu itu Kevin sama Nicole pun senang-senang aja pas tau si Jessie ini boleh main lebih lama dan ikut makan malam bersama mereka. Nah, gak lama setelah itu Wak, Holly ini berganti pakaian menggunakan jersey Manchester United dengan nama punggung Beckham. Biar matching gitu loh sama Jessie. Jessie waktu berkunjung memang lagi pake jersey MU Beckham juga Wak. Biar kembaran gitu lah mereka berdua citanya. Biar kayak the two Beckham gitu lah Wak. Nah, Holly dan Jessie ini ya layaknya dua perempuan di usia mereka lah Wak. Apanya bisa dijadikan mainan sama mereka berdua. Pokoknya mereka berdua nih seru-seruan sendirilah waktu itu ya kan. Orang tanya barbecue ngobrol-ngobrol di luar. Mereka main-main, lapar makan abis itu main lagi. Nah, singkat cerita setelah selesai makan Wak, Jessie sama si Holly ini naik nih ke kamarnya si Holly untuk lanjut bermain. Nah, sekitar jam 6.15 Wak, tiba-tiba Jessie sama si Holly ini ingin pengen makan sesuatu yang manis-manis gitu. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk pergi sebentar ke minimarket untuk membeli permen atau coklat atau apalah gitu kan. Jessie, yuk kita beli permen yuk ke minimarket gitu. Enak nih kalau kita sambil nyantap yang manis-manis. Ayo, ayo, ayo katanya. Pigilah mereka berdua ini Wak. Kan, gak pamit memang sama orang tua ya. Pigilah ya keluar. Orang ke minimarket aja Wak. Nah, ternyata hal buruk menimpa mereka. Jadi Wak, hampir 2 jam berlalu setelah Jessie sama si Holly ini pergi ke minimarket. Sekitar jam 20.20 malam, 8 lewat 20 malam. Teman-temannya Kevin dan Nicola orang tuanya si Holly ini mulai pada pamit pulang nih ya kan. Jadi Nicola ini manggil lah Jessie sama Holly buat turun dan say goodbye gitu lah ke teman-temannya mereka yang udah mau pulang ini. Nicole! Eh, Nicole pula nama anaknya. Bukan Nicole, Holly. Holly! Holly! Jessie sini turun lah. Om tante ini mau pulang. Pamit dulu, pamit dulu gitu kan. Holly! Eh, Holly! Holly! Dipanggil-panggil gak nyaut. Ada jawaban baik dari Holly apa pun Jessie Wak. Nicola pun akhirnya naik lah ke atas kan kamar si Holly buat ngecik. Mereka berduanya ngapain? Ini kok eboh kali? Aku panggil-panggil gak turun. Nah, pas si Nicola lagi buka pintu kamarnya Holly ternyata Jessie sama si Holly ini gak ada disitu. Belum balik. Nah, pada saat itu Nicola belum terlalu khawatir Wak. Karena memang Kevin dan Nicola ini kayak ada jam malam gitu lah buatnya pula buat si Holly. Jam malamnya mereka itu jam 20.30. Jadi pikiran Nicola waktu itu, oh masih ada 10 menit lagi. Mungkin mereka memang masih di luar ini. Nah, mungkin diantara kalian ada yang bertanya-tanya. Kok bisa-bisanya dia gak khawatir gitu? Jadi Wak, dikabarkan memang Sohem itu adalah kota kecil yang memiliki penduduk sekitar 8.000 orang aja. Yang tingkat kejahatannya pun sangat minim kali disitu. Warga disana saling mengenal satu sama lain. Dan juga karena Nicola ini percaya bahwa anaknya si Holly itu adalah anak yang baik. Dan juga dapat diandalkan. Anak yang bertanggung jawab lah gitu Wak. Gak pernah macam-macam gitu. Walaupun dia masih 10 tahun umurnya. Dan si Holly ini pasti selalu mentaati jam malam orang tuanya itu. Jadi si Nicola itu mikir, ah pasti mereka nanti balik jam 20.30 pas ini. Dah kan? 5 menit berlalu, 10 menit berlalu. Dan akhirnya jam udah menunjukkan pukul 20.45. Dilewat 15 menit nih. Tapi Jessie sama Holly belum juga balik-balik ke rumah lagi kan? Nah disaat itulah baru Nicola mulai panik. Nicola langsung telpon Sharon ibunya Jessica kan si Jessie. Bu, Holly sama Jessica ada disana gak? Eh gak ada loh. Bukannya mereka ada di rumah kau. Jessie soalnya belum ngabarin kami mau minta balik. Oh gak ada pulang. Mereka gak ada di rumah. Ini bagaimana? Nah dari situlah Nicola sama si Sharon ini perpanik semua kan? Karena mereka tahu Wak Holly dan Jessie ini adalah anak-anak yang bertanggung jawab. Gak pernah macam-macam. Jadi agak gak mungkin mereka tuh pergi tanpa kabar gitu loh. Akhirnya Kevin, bapaknya Holly bersama beberapa teman-temannya yang memang belum pulang dari acara barbecue. Itu pun langsung piggy Wak. Piggy keluar dan langsung mencoba mencari Holly dan Jessie di sekitaran daerah Sohem. Dan setelah hampir sejam tidak menemukan keberadaan Holly dan Jessie. Tepatnya pada jam 9.55 malam. Kevin pun langsung nelfon polisi untuk bisa melaporkan bahwa dia tidak dapat menemukan anaknya dan Jessica temannya. Nah karena Sohem ini adalah kota kecil Wak. Kabar tentang hilangnya Jessie dan Holly pun langsung cepat menyebar. Langsung banyak lah waktu itu orang-orang secara sukarela membantu keluarga Kevin dan Leslie ini untuk mencari Holly dan Jessie. Mencari itu semua. Hey Holly, Jessie hilang. Holly, Jessie hilang. Turun. Nyari-nyari semua pada mencari anak berdua ini. Nah by the way Wak, FYI dikit ya. Karena kota Sohem ini adalah kota kecil jadi aparat kepolisiannya itu pun gak banyak. Jadi semua aparat kepolisian Cambridge Shire waktu itu langsung lah turun tangan kan buat nyari Jessie sama si Holly. Waktu itu Wak, kepolisian Cambridge Shire itu langsung dia bikin pos dadakan gitu loh di Sohem Village College. Dan setelah membuat pos dadakan ini polisi pun memulai pencarian Holly dan Jessica. Nah helikopter polisi pun langsung Wak melakukan pencarian luas di daerah sekitaran Cambridge Shire itu dan juga Lincoln Shire. Bersama dengan personel dari Angkatan Udara Amerika Serikat terdekat yang berbasis di Middle Hall Suffolk Wak. Nah dengan total tim pencari lebih dari 400 petugas, ada juga lagi 21 pasukan dan lebih dari 100 sukarelawan lokal. Jadi ada lebih 500 orang ya Wak ya waktu itu langsung turun mencoba mencari Jessie dan Holly. Nah pada awalnya Wak tim kepolisian masih sangat terbuka dengan beberapa kemungkinan yang mungkin dapat terjadi kepada si Holly dan Jessica ini. Beberapa kemungkinannya kayak yang pertama mungkin aja mereka ini takut balik karena kemalaman. Karena kan udah lewat dari jam malamnya orang tua Holly kan jam 20.30 itu. Terus yang kedua mungkin terjadi kecelakaan. Dan yang ketiga mungkin mereka sedang melarikan diri. Tapi Jessica sama Holly ini gak mungkin dia tidak membawa apa-apa waktu itu kan. Dan untuk orang tua Holly dan Jessica juga kemungkinannya paling-paling gak masuk akal Wak. Karena mereka sangat mengenal anak-anak mereka. Anak-anak mereka tuh bertanggung jawab, gak pernah macam-macam lah gitu. Gak mungkin mereka kabur Pak, gak mungkin. Akhirnya Wak setelah beberapa hari berlalu dan masih belum ada juga tanda-tanda dari Holly dan Jessica. Polisi pun masuk ke kemungkinan selanjutnya. Yaitu Holly dan Jessie telah diculik seseorang. Nah di saat itu tim kepolisian langsung mengintrogasi orang-orang yang pernah terdaftar, pernah melakukan tindakan pelanggaran sekual. Lebih dari 260 pelanggar sekual itu Wak telah diintrogasi. Tapi Pak kepolisian belum juga mendapatkan hasil yang memuaskan. Hingga akhirnya pada suatu hari, tim kepolisian Cambridge Share ini mendapatkan informasi dari kepolisian Stanford Share. Jadi kepolisian dari beda daerah gitu Wak ya. Bahwa mereka yang di Stanford Share ini Wak merasa curiga. Kayaknya kasus penculikan Jessie sama Holly ini terkait dengan kasus yang terjadi tahun lalu di wilayah yuridiksi Stanford Share lah Pak. Karena disana pernah ada seorang gadis umur 6 tahun berhasil selamat dari serangan tidak senonoh seseorang. Dan orang itu si pelaku tuh masih burun sampai sekarang gak diketahui orang itu siapa. Tapi yang jelas, orang tersebut mengendarai mobil Ford Mondeo warna hijau Pak. Dan orang dimaksud itu juga dipercaya telah mencoba menyerang seorang gadis lain yang berusia 12 tahun di daerah yang sama loh. Nah kendaraan yang sama ini Pak baru-baru ini sempat terlihat di daerah Gleton, Cambridge Share. Jadi udah masuk di yuridiksi kepolisian Cambridge Share ini Pak. Makanya dari itulah Wak mereka beransumsi bahwa pelakunya ini kemungkinan besar orang yang sama. Orang yang sama ini Pak. Dan jangan. Nah mendengar penjelasan itu kepolisian Cambridge pun sangat berterima kasih kan dengan informasi yang sudah mereka dapatkan ini. Dan mereka akan secara teliti nih langsung mengawasi mobil Ford Mondeo warna hijau. Nah sembari terus mencari informasi tentang mobil Ford itu Wak, polisi mendapatkan beberapa kesaksian juga dari penduduk setempat. Yang berkata mereka sempat melihat dan bahkan berbicara langsung dengan Jessica dan Holly di hari mereka menghilang ini. Nah beberapa kesaksian ya Wak seperti kesaksian orang pertama. Ini datang dari seorang laki-laki yang namanya Mark Tuck. Mark ini Wak memberitahu kepada penyelidik bahwa saya sempat Pak mengemudi melewati Jessie dan Holly di Sand Street di pusat kota Soham sekitar jam 6.30. Tanggal yang sama ya Pak di hari yang sama. Saya sangat yakin kedua anak itu si Holly sama Jessie Pak karena perhatian saya waktu itu tertuju pada jersey Manchester United yang mereka kenakan. Saya bahkan waktu itu sempat bilang sama istri saya yang di sebelah eh tengok tuh sayang ada dua Beckham kecil di situ gitu. Nengok! Itu kesaksian dari Mark Wak. Kesaksian kedua datang dari seorang wanita muda yang bernama Karen Greenwood. Karen ini juga melaporkan melihat Jessie dan Holly sedang berjalan bergandengan tangan di sepanjang College Road. Nah yang dilihat sama si Karen, Jessie dan Holly terlihat seperti anak seusia mereka pada umumnya. Mereka terlihat ceria dan sangat bersemangat, bergandengan tangan gitu Pak. Saya sempat melihat mereka. Nah terus Wak kesaksian ketiga datang dari seorang laki-laki yang bernama Ian Huntley. Ya Ian ini Wak adalah seorang laki-laki yang baru saja pindah ke kota Soham tahun lalu. Dan dia berasal dari Grims by Lincolnshire. Nah Ian ini Wak adalah juru kunci Soham Village College. Ya yang kebetulan pula Ian ini adalah pacar dari salah seorang asisten guru sekolahnya Jessie dan Holly yang namanya Miss Maxine Carr. Jadi memang si Jessie sama si Holly ini kenal juga sama si Ian. Nah menurut kesaksiannya Ian Wak waktu itu di hari mereka menghilang, Holly sama si Jessie ini memang sempat Pak lewat di depan rumah saya. Nah waktu mereka lagi lewat itu kebetulan saya lagi ada di luar rumah lagi bersihin anjing saya namanya Sadie. Nah karena mungkin mereka ngeliat saya lagi bersihin Sadie, Jessie sama Holly itu sempat berhenti depan rumah saya Pak. Terus nyapa kami? Terus sempat juga nanya Pak apa kabar Miss Maxine Carr? Oh dia bebe aja kok tuh lagi ada di dalam rumah kata saya. Ya kan memang katanya basi-basi orang luar kayak gitu. Hey how are you? Oh good thank you. Ya kayak gitu cuma basi-basi kayak gitu aja Wak. Dan menurut kesaksiannya si Ian ini setelah pembicaraan singkat itu Holly sama Jessie gak singgah. Cuma lewat aja gitu lanjut berjalan ke arah perpustakaan kota di area pusat kota itu Wak. Memang arah yang menuju ke minimarket juga. Dan setelah pertemuan singkat itu Ian udah gak ngeliat lagi apa yang terjadi selanjutnya. Dan ke arah mana mereka akhirnya pergi. Polisi pun pada saat itu mengkonfirmasi kepada Maxine kesaksiannya dari si Ian ini. Dan Maxine berkata betul Pak di hari itu Ian sempat cerita sama saya bahwa tadi aku di luar ketemu Holly sama Jessie loh. Waktu kamu lagi di kamar mandi. Ian cerita sama saya karena kedua anak itu manis sekali Pak sempat juga nanyain kabar saya. Dan sekarang saya malah merasa bersalah harusnya di hari itu Ian atau saya bisa lebih memperhatikan kemana Jessie dan Holly pergi. Atau setidaknya yang ngajak mereka berbicara lebih lama lah gitu kan. Kalau aja itu kami lakukan Pak mungkin Jessie sama si Holly gak hilang kayak gini nih. Nah itu katanya. Nah jadi udah ada tiga saksi nih Wak yang ngeliat Holly dan Jessie waktu itu ya. Mark, Karen sama Ian Huntley. Nah setelah mengumpulkan kesaksian-kesaksian ini Wak, polisi pun mulai mengecek CCTV nih di sekitar area kota Soham itu. Dengan harapan ada CCTV yang merekam lakukan pergerakan Jessie sama Holly ini. Dan betul aja Wak salah satu CCTV di daerah Soham itu ada yang merekam pergerakannya si Jessie dan Holly. Jadi Wak dari CCTV ini polisi mengetahui bahwa Holly dan Jessie ini sempat pergi ke toko permen di sport center di Soham Village College. Dan dari rekaman itu Wak, Holly dan Jessie masih terlihat senang lah gitu seperti anak sumuran mereka penumumnya. Tapi rekaman ini adalah satu-satunya rekaman yang menunjukkan pergerakan Jessie dan Holly Wak. Setelah itu polisi balik lagi menemukan jalan buntu. Tapi jelas di saat itu polisi gak menyerah Wak. Tepatnya pada tanggal 12 Agustus 2002 polisi pun akhirnya mengeluarkan seruan kepada media untuk melacak pengemudi mobil Ford Mondeo Hijau. Yang menurut seorang saksi baru dia mengatakan pernah melihat pengemudi mobil Ford Mondeo Hijau ini lagi sedang mencoba berkelahi dengan dua gadis muda. Nah saksi yang tidak disebutkan namanya ini Wak mengatakan bahwa dia telah melihat ada dua gadis merontah-rontah. Mendengar itu polisi pun langsunglah bekerja keras untuk mencari mobil itu yang memang dari awal mereka sudah curigai. Tapi lagi-lagi mereka menemukan jalan buntu lagi Wak. Sampai akhirnya pada suatu hari polisi pun menemukan sebuah titik terang Wak. Nah sekarang kita baru masuk ya ke pembahasan gimana akhirnya polisi ini dapat menemukan si pelaku itu Wak ya. Tapi sebelum itu aku mau nanya dulu nih sama kalian. Kira-kira siapa pelakunya? Si pengemudi mobil hijau itu? Salah seorang anggota dari keluarga Jessie atau Holly? Apa jangan-jangan salah seorang teman ayahnya Holly yang datang waktu pesta barbecue itu? Atau orang yang pernah melakukan tindakan kekerasan seksual di sekitaran daerah Cambridge itu? Atau mungkin salah satu saksi yang pernah datang ke polisi? Atau mungkin siapa Wak? Sekarang kalian tolong tebak. Tebak siapa? Jangan cek Google dulu. Tebak dulu. Udah ada dalam hati kalian? Belum? Tebak dulu. Udah cukup. Saya lama-lama. Nah sekarang baru kita masuk ke pembahasan siapa sebenarnya pelaku dibalik hilangnya Jessie dan Holly ini Wak ya. Nah jadi gini Wak. Suatu ketika salah satu media yang meliput kasusnya Jessie dan Holly ini sedang mewawancarai seseorang. Nah seseorang ini Wak entah sengaja atau tidak dia sudah mengatakan sesuatu yang sepele kali tapi aneh. Tentang si Jessie sama Holly. Nah anehnya gimana? Siapa yang diwawancara? Orang yang diwawancara itu Wak adalah Maxine Carr. Asisten guru dan sekolahnya Jessie dan Holly yang pacarnya Ian Huntley itu loh saksi ketiga. Nah dia diwawancarai kan sama media. Nah pada saat itu reporter yang bernama Jeremy Thompson dari Sky News mewawancarai si Maxine. Untuk bisa mengambil testimoninya sebagai salah satu tim pengajar yang memang mengenal Jessie dan Holly. Nah pada saat mewawancarai si Maxine ini Wak, Maxine ini menggunakan pasten. Di saat menyebut Holly. Jadi kalimat lampau gitu loh Wak. Nah si Maxine ini bilang, she was a lovely girl. Was. Was. Wasnya ini yang aneh Wak. Seharusnya kan dia mengatakan she is a lovely girl gitu kan. Soalnya di saat itu belum ada yang tau pasti nih kan tentang nasib Holly dan Jessica ini. Kok ini si Maxine udah terlihat seperti sudah mengetahui nasibnya Holly kan tuh lah dipake was. Nah menyadari ada sesuatu yang janggal akhirnya tim Sky News ini pun langsung lah melaporkan hal ini kepada polisi. Nah sewaktu tim Sky News ini memberikan informasi ke polisi nih Wak ternyata kecurigaan tim Sky News ini makin. Makin membuat polisi lebih mencurigai Maxine dan Ian lagi Wak. Kenapa bisa dicurigai Wak? Ada beberapa alasan memang. Alasan pertama. Polisi sebenernya udah tau kalau Maxine dan Ian Huntley ini telah berbohong. Jadi ceritanya gini. Jadi waktu polisi tuh mau mengkonfirmasi pernyataan Ian dan Maxine Wak. Pernyataan bahwa mereka berdua berada di rumah tuh loh waktu kejadian. Polisi dengan cepat langsung mengetahui bahwa pernyataan mereka ini adalah sebuah kebohongan. Karena di hari Holly dan si Jessica ini menghilang. Maxine gak berada di rumah Ian mohon maaf. Maxine lagi ada di Grimsby. Di rumah mamanya 100 mil jauhnya dari Sohem Wak. Nah hal ini dapat dibuktikan dari riwayat telponnya Ian ke Maxine. Waktu itu Maxine sudah berkali-kali menelpon si Ian di hari itu dari Grimsby. Dan Ian berada di rumah sendirian di Sohem itu Wak. Dan setelah itu juga beredar nih Wak foto-foto Maxine yang berada di salah satu bar di Grimsby itu di hari kejadian. Bahkan banyak orang yang bersaksi bahwa mereka telah bersama atau bertemu dengan Maxine di minggu malam itu Wak. Waktu tanggal 4 Agustus 2002 itu waktu Jolie sama... Eh kok Jolie pula? Jessie sama Holly itu hilang. Nah terus alasan kedua Wak. Ian ini selalu menanyakan pertanyaan-pertanyaan aneh. Ini maksudnya gini Wak jadikan selama penduduk Sohem dan tim kepolisian sedang berusaha mencari Jessie dan Holly. Memang si Ian ini berusaha juga ngebantu menjadi salah seorang sukarelawan. Tapi Wak selama dia ini menjadi sukarelawan dia ini pernah bertanya kepada salah satu seorang... Eh salah satu seorang petugas... Kepada salah seorang petugas kepolisian dia nanya. Pak... Woy... Stavrah... Pak... Gak usah disambut lah ya. Pak berapa lama Pak DNA bisa bertahan di tubuh mereka katanya? Nah jelas lah Wak pertanyaan ini langsung membuat petugas kepolisian itu udah curiga lah. Kenapa kau tanya DNA? Kau temuin aja dulu orang itu mana udah tanya-tanya DNA pula kok. Terus pernah juga Wak 4 hari setelah kejadian tempatnya tanggal 8 Agustus... Di saat masih nyari-nyarinya tiba-tiba Ian bertanya lagi ke salah seorang petugas kepolisian. Bapak... Woy... Aduh disambut lagi. Pak apakah pakaian Jessie sama Holly udah ditemukan? Nah lagi-lagi petugas yang ditanya ini dibuat bingung juga lah. Kok Ian bisa berasumsi pakaian Jessica sama Holly ini udah dibuang pelaku? Padahal kan waktu itu sama sekali tidak ada yang tahu gimana nasibnya Jessie sama Holly. Kan tak hilang-hilang apa ngapain kau bilang bajunya ditemukan? Orangnya dulu kau temukan. Nah kan diomelin lagi kok kan? Nah itu alasan kedua Wak. Alasan ketiga. Sinyal handphone Jessie terdaftar terakhir kali berada di rumah Ian Huntley. Jadi Wak waktu itu kepolisian dapat mengkonfirmasi bahwa sinyal handphone Jessie terakhir kali tercatat di sekitaran rumahnya Ian Huntley. Dan setelah itu sinyal handphone Jessie menghilang. Hah? Nah dengan alasan-alasan ini Wak dan juga laporan dari tim Sky News itu akhirnya polisi pun langsung lah mengecek lagi latar belakangnya si Ian ini kan. Nah sewaktu sedang mencari tahu inilah Wak polisi mendapatkan telpon dan informasi juga dari orang-orang Grimsby yang memang mengenal Ian. Nah orang-orang itu pun akhirnya memberikan informasi kepada polisi setelah melihat Ian sedang diwawancara di TV-TV itu loh. Dan di saat itu Wak mereka memberitahu polisi bahwa mereka mengenal Ian karena mereka tahu Ian pernah terlibat dalam tindak kekerasan suha ke beberapa perempuan di Grimsby. Walaupun memang gak ada dakwaan secara hukum kepada Ian Wak sewaktu dia meninggalkan Grimsby itu tapi memang Ian ini dikenal sebagai laki-laki yang suka mengencani wanita yang jauh lebih muda dari dia. Malah bisa dibilang kayak pedo gitu loh dia Wak. Karena pernah Wak di suatu waktu di saat si Ian ini berusia 22 tahun dia ini berpacaran dan tinggal serumah dengan pacarnya yang baru berusia 15 tahun namanya Katie Weber. Katie ini bersaksi bahwa ini sudah diperkaus berkali-kali dan disiksa oleh Ian. Ian selalu menghina, memukul, memperkaus Katie berkali-kali sampai akhirnya Katie ini melahirkan seorang anak perempuan loh Wak. Kesinama Samantha. Dan sebenarnya pernah ada juga tuduhan lain kepada Ian Huntley ini tentang kekerasan sekol dan perkausannya ke beberapa wanita-wanita berbeda dan di satu titik. Ian ini pernah didakwa juga atas tuduhan perkausan tapi entah kenapa laporan itu pun akhirnya dicabut, dibatalkan. Dan setelah itu juga Wak polisi juga mengetahui bahwa Ian ini memiliki sifat sangat kontroling. Bukan hanya di masa lalunya aja tapi juga sangat kontroling ke Maxine, asisten guru Jolly Holly ini. Eh kok Jolly sih? Jessie, sorry maaf ya. Dan menurut kesaksian saudara perempuannya si Maxine namanya Ellie, di awal hubungannya Ian sama Maxine ini Pak, Ian ini memang baik-baik kali sama Maxine. Sama saya pun baik. Tapi gak lama kemudian langsung berubah drastis Ian ini jadi kasar. Mereka sering berantem dan disaat berantem ini Pak Ian selalu mukul kakak saya. Dia suka bales cekek kakak saya. Nah melihat latar belakang Ian yang cukup mengganggu ini akhirnya polisi pun memanggil Ian dan Maxine ke kantor polisi ya kan. Untuk bisa diinterogasi lebih jauh lagi pada tanggal 16 Agustus 2002-nya. Nah disaat ini Wak polisi berusaha mengur informasi dari mereka berdua kan tentang hilangnya Holly dan Jessie. Dan dari sinilah polisi langsung melihat gerak-gerik yang cukup mencurigakan dari Ian. Nah pakar bahasa tubuh yang bernama Cliff Lansley, dia telah mengungkapkan gerakan kecil yang dibuat oleh Ian saat dia ini ditanyai tentang hubungannya dengan Holly dan Jessie. Cliff pada saat itu bilang ada banyak yang salah dari gerakan minor dan ekspresinya si Ian ini. Dia telah dengan tidak sadar mengelus jarinya untuk mencoba menenangkan dirinya. Kemudian ketika Ian berkata tidak, volume suaranya itu kayak berkurang 50% dari suara sebelumnya Wak. Pas ngomong tidak langsung turun 50% suaranya. Dan dia juga mensinkronisasikan gerakan menggeleng dengan ucapannya 1 atau 2 detik setelah ya. Paham gak sih kalian? Jadi si Ian ini bilang tidak dulu baru dia nggeleng. Tidak. Telat. Seharusnya kan kalau orang memang tulus nih Wak ya sewaktu dia berkata tidak kepalanya tuh mati samsung geleng. Enggak. Ini enggak. Enggak. Delay. Dan selain dari indikasi ini Wak ada beberapa indikasi lainnya juga. Yang jelas setelah melihat gerak-gerik Ian ini polisi semakin yakin bahwa Ian ada sangkut pautnya pada kasus hilangnya Jessie dan Holly. Tapi setelah 7 jam kemudian karena memang polisi ini saat itu tidak punya bukti yang kuat untuk bisa mendakwa mereka. Polisi pun haruslah membiarkan Ian sama si Emeksin ini pulang dulu. Mereka harus mencari bukti yang lebih kuat lagi nih kan. Tapi naasnya Wak aduh. Keluarga Jessie dan Holly harus menerima kabar buruk. Polisi saat itu yang sempat merasa menemui jalan buntu akhirnya menemukan titik terang lagi Wak. Karena sehari setelah menginterogasi Ian dan Maxine tepatnya pada tanggal 17 Agustus 2002. Tim kepolisian menemukan dua jersey MU yang digunakan oleh Holly dan Jessie di hari mereka menghilang Wak. Mereka menemukan baju ini di tong sampah Soham Village College. Tempat dimana Ian bekerja. Tempat yang sempat dijadikan pos darakan polisi tuh Wak di situ. Dan selain baju juga ditemukan pula sepatu dan daleman mereka Wak. Dan barang-barang ditemukan oleh polisi ini posisinya udah agak setengah terbakar juga. Dan dari penemuan ini polisi pun mulai berasumsi dengan kemungkinan terburuk. Bahwa Holly dan Jessie sudah meninggal. Dan di titik ini polisi langsung berusaha sebisa mereka untuk bisa menemukan jasad Holly dan Jessie. Dan Wak di hari yang sama setelah kerja keras polisian dan penduduk setempat. Akhirnya jasad Holly dan Jessie pun ditemukan. Jasad kedua gadis ini udah dibakar Wak. Dan udah rusak parah kali gitu loh. Jasad mereka ini ditemukan di parit dekat pangkalan udara Lakenhead Suffolk. Sekitar setengah jam perjalanan dari Soham. Jasad Jessie dan Holly pun langsung lah dikirim ke tim forensik untuk bisa diperiksa lebih lanjut. Dan setelahnya tim forensik yang memeriksa tubuh Holly dan Jessie. Tidak dapat menentukan penyebab kematian mereka berdua dengan pasti. Karena memang tubuh mereka ini udah rusak parah kali Wak. Asumsi paling kuat dari mereka adalah Holly dan Jessie ini dicekik sampai meninggal. Dan karena keadaan jasad yang begitu mengenaskan. Tim forensik pun tidak dapat memastikan apakah Holly dan Jessie ini sudah dilecehkan secara seksual atau tidak gitu loh. Nah karena pada saat itu tersangka utama pihak kepolisian adalah Ian dan Maxine ya kan. Polisi pun akhirnya langsung mengeluarkan surat resmi penggeledahan untuk menggeledah rumah Ian. Nah di saat penggeledahan ini Wak. Keadaan rumah Ian itu seperti sudah dibersihkan secara teliti. Bersih sebersih-bersihnya tuh loh. Jadi polisi nggak bisa menampungkan apakah ada bercak darah atau tidak di sana ya kan. Sepret, tempat tidur, hoden, semua dicuci sama dia. Tapi ada sesuatu yang aneh. Ada retak panjang Wak. Retak panjang yang aneh di bagian bawahnya betap. Dan di ruang makan yang tidak ada lampunya. Nah dari situ polisi tahu bahwa woy udah terjadi sesuatu ini kayak di rumah Ian. Tapi Wak mereka tidak dapat membuktikan secara pasti nih apa yang sudah terjadi. Nggak ada barang atau satupun yang dapat dijadikan barang bukti di situ. Nggak ada darah, nggak ada rambut, nggak ada. Memang ditemukan ada satu sidik jarinya si Holly Wak. Tapi sidik jari Holly ini temukan di kotak coklat. Kotak coklat ini adalah pemberian Holly sebagai hadiah untuk Maxine. Jadi sidik jari ini jelas lah kan nggak relevan untuk dijadikan barang bukti kan. Nah terus Wak di saat ini polisi juga mendapatkan informasi bahwa Ian ini familiar dengan daerah Lakenhead. Karena dia sering pergi ke sana untuk plan spotting tuh Wak. Melihat pesawat landing sama takeoff tuh Wak. Polisi pun akhirnya geledah lah mobilnya Ian kan. Dan dari sini polisi mengetahui bahwa di hari Holly dan Jesse menghilang Ian ini telah mengganti ban mobilnya. Polisi juga kemudian menemukan ada material kapur gitu Wak di bawah mobilnya. Dan cocok dengan kapur yang terdapat di jalur menuju lokasi dimana jasad Jesse dan Holly ditemukan. Mantap ya seperti kapur tuh terditeke sama mereka. Dan hal ini lah yang semakin meyakinkan polisi bahwa Ian ini adalah pelaku dalam tindak penghilangan nyawa Jesse dan Holly. Tanpa berlama-lama polisi pun akhirnya langsung mendakwa Ian dan Maxine. Atas dugaan tindak penghilangan nyawa Holly dan Jesse Wak. Dua Holly Jesse ya Allah kesian kali kalian. Dan pada tanggal 5 November tahun 2003 Wak persidangan Ian dan Maxine ini pun dimulai. Pada awalnya Ian tetap menyangkal bahwa dia ini ada sangkut paut dengan hilangnya nyawa Jesse dan Holly pastinya. Tapi jaksa penuntut umum jelas tidak mempercayai Ian. Jaksa pun langsung akhirnya menggambarkan kronologi yang paling mungkin terjadi pada hari kejadian tanggal 4 Agustus 2002 itu. Nah kronologi yang dilaporkan jaksa penuntut tuh kayak gini Wak kurang lebih ya. Jadi pada hari kejadian Ian ini sedang berada dalam rumah nih sendirian. Nah di saat itu dia ngeliat Holly sama Jesse lewat di depan rumahnya. Jadi Ian tuh sebenarnya di dalam rumah bukan di luar rumah bersin si sedi anjingnya bukan. Kan itu yang dia klaim kan tapi kayaknya bukan. Nah si Ian ini entah bagaimana akhirnya dia ini berhasil membujuk Holly dan Jesse untuk masuk ke dalam rumah. Kemungkinan besar menggunakan nama Maxine. Nah sewaktu Ian ini sudah berhasil membujuk kedua anak perempuan ini masuk. Ian pun disitulah baru langsung melakukan aksi gak senonohnya itu dan langsung menghilangkan nyawa Jesse dan Holly. Nah hal ini juga didukung dengan beberapa bukti Wak. Yang pertama pada jam 6.34 malam itu Wak polisi dapat memastikan bahwa Jesse berada di dalam rumah Ian kan. Karena HPnya si Jesse ini tiba-tiba mati 12 menit kemudian Wak. Dan polisi percaya di saat itulah kedua gadis ini sudah meninggal. Sinyal HP Jesse tertangkap di rumah Ian ya. Nah terus bukti kedua Wak Ian ini sudah mencuci spray tempat tidur. Dipercaya Ian sudah melecehkan mereka dulu baru habis itu dicuci spraynya untuk menghilangkan barang bukti. Nah setelah dia menghilangkan nyawanya Jesse dan Holly Ian pun langsung lah menghubungi Maxine. Dan kemudian membuang jasad kedua anak itu ke Lakenhead tadi tuh Wak. Udah dari sana dia pingin ke bengkel untuk ganti ban mobil dia untuk mengecoh polisi bahwa ban mobil Sian ini memiliki pattern ban yang berbeda. Itu loh dengan arah ditemukannya mayat mereka. Dan beberapa hari setelahnya Wak Ian balik lagi nih ke Lakenhead untuk membakar jasadnya Holly sama Jesse. Untuk bisa menghilangkan nyawa mereka dan juga menutupi bukti bahwa Jesse dan Holly telah diserang secara sekolah itu. Nah terus barulah itu baju mereka dibuang di tong sampah kampus tadi tuh loh. Dengan harapan polisi gak lagi memeriksa kampus itu. Karena kalau diperiksa pertama kali kan waktu pos dadakan dirikan tuh loh. Makanya polisi gak bakal balik kesana lagi lah disana aja lah aku buang gitu. Dan akhirnya setelah tiga minggu masa persidangan barulah ini Wak Ian menjabarkan apa yang sebenarnya terjadi di hari itu. Nah kata Ian ini kronologi versi Ian nih Wak ya. Jadi waktu itu dia mengakui bahwa memang Pak kedua gadis itu sempat masuk ke dalam rumah saya. Tapi waktu itu saya memang lagi ada di luar kok sama sedi. Saya gak lagi di dalam. Di saat itu Holly sama Jesse lah Pak yang bertanya kabar Maxine. Betul memang seperti kesaksian saya di awal Pak. Dan tiba-tiba waktu itu Holly mimisan Pak. Jadi makanya saya bawa mereka masuk ke dalam rumah untuk ngambilin tisu. Nah disitulah Wak Ian ngeklaim bahwa darahnya si Holly tuh jatuh di spray kasur. Kok ngambil tisu sampe masuk kamar? Ian. Hei bonga. Terus setelah itu Ian bawa Holly ke kamar mandi gara-gara mimisan itu kan. Nah sewaktu di dalam kamar mandi itu Pak tanpa sengaja Holly ini terjatuh ke dalam betop yang memang berisi air setinggi 6 incian lah. Nah karena terjatuh itu Holly pun langsung meninggal lah Pak. Dan Jesse mulai teriak panik. Saya berusaha menghentikan si Jesse supaya gak teriak kan. Saya bekap mulutnya si Jesse. Dan tanpa saya sadari Jesse malah kehabisan nafas Pak itu meninggal juga. Percaya kalian. Macam apa lah kesaksian kunian ya. Barulah abis itu jasadnya mereka saya bawa usukan dalam mobil. Dan saya langsung nelfon Maxine pacar saya Pak untuk memberitahu apa yang sudah terjadi. Nah disaat itu Pak saya memang langsung nyamperin Maxine ke Grimsby. Saya bilang kok pas sama Maxine saya bakal nyerahin diri saya ke polisi. Saya takut sayang. Tapi waktu itu Maxine yang ngelarang saya Pak. Karena Maxine takut Pak dia kehilangan pekerjaannya. Kata dia. Makin ngada-ngada ya kan. Dan yang jelas setelah saya berbicara dengan Maxine ini. Saya langsung buanglah jasad Holly sama Jesse ke Lakenhead itu. Dan keesokan harinya saya balik lagi Pak ke TKP membawa bensin. Untuk bisa membakar Holly sama Jesse. Tuh kesaksiannya. Kalian dengar kesaksiannya Ian tadi itu ah. Gak usah jaksa penuntut umum disana. Kita langsung gak percaya ya kan. Jaksa apa lagi. Gak usah ngada-ngada kok kok udah bohong kok. Sampah kesaksian gue tuh. Kata jaksa kayak gitu. Jaksa penuntut tegas dengan klaimnya. Bahwa Ian ini telah dengan sengaja. Menghilangkan nyawa Holly dan Jesse. Di saat Ian ini melihat ada kesempatan itu. Tumpuh. Sementara itu kesaksiannya Maxine. Dimulai tiga hari kemudian Wak. Nah ketika ditanya kenapa kamu berbohong Maxine. Maxine bilang saya udah dipaksa sama Ian Pak. Saya waktu itu memang percaya Ian tidak ada sangkut pautnya. Dengan kasus hilangnya Holly sama Jesse. Kalau misalnya saya tahu soal kasus ini Pak. Kalau misalnya saya tahu Ian yang sudah menghilangkan nyawa Holly dan Jesse. Saya tidak akan membantu Ian sama sekali Pak. Ada beda lagi nih kesaksian gue kan. Tadi Ian bilang Maxine yang gak mau nyerahkan diri ke polisi karena takut pekerjaan hilang. Nah ini Maxine bilang kalau dia gak tahu kalau Ian ngilangin nyawa Jesse sama Holly. Kan mengada-ngada berdua ini. Bunyi yang perut aku kencang kali ya Spi. Tapi yang jelas Wak setelah kesaksiannya si Maxine ini. Jaksa penuntut mengatakan pernyataan penutupnya dengan mengklaim. Baik Ian ataupun Maxine ini pun mohong. It's a liar, liar. Dan motif Ian ini menghilangkan nyawa Holly dan Jesse adalah karena alasan seksual itu. Walaupun memang bukti fisik penyerangan tidak mungkin lagi dibuktikan Wak. Tapi udah jelas dengan latar belakangnya dia. Dengan segala alasan-alasannya dia itu gak udah jelas kau itu sudah gituin anak itu. Akhirnya setelah empat hari berunding. Para juri pun memutuskan Ian Hanli bersalah. Ian pun didakwa atas tindak penghilangan nyawa Holly dan Jesse. Maxine pun juga diputuskan bersalah Wak. Dan juga didakwa telah menyesatkan penyelidikan polisian. Ian dijatuhi hukuman 40 tahun penjara. Dan Maxine dijatuhi hukuman 3,5 tahun penjara. Dan pada April 2004 Wak rumah Ian tempat Holly dan Jesse dihilangkan nyawanya ini langsung dihancurkan oleh pemerintah setempat. Dan hal ini dilakukan untuk menghargai keluarga Jesse dan Holly Wak. Dan pada hari Jesse dan Holly dimakamkan banyak kali orang yang datang untuk ikut berdoa. Bukan hanya keluarga Jesse aja Wak. Bukan hanya keluarga Holly aja yang terpukul. Tapi seluruh penduduk Sohem juga sangat terpukul Wak. Ribuan bunga ditaruh untuk bisa menghormati Jesse dan Holly. Sedangkan update terbaru dari Ian dan Maxine Wak. Ian masih di penjara sampai sekarang. Dan Maxine sudah dibebaskan dengan menggunakan identitas baru. Untuk bisa melindungi haknya untuk melanjutkan kehidupannya. Anad, beti gimana kabar mobil hijau yang ditengok sama polisi Stanforcer itu? Sama saksi yang nengok ada gadis yang merontak-rontak. Si Ian punya mobil itu, Nat. Bisa dipastikan Wak, berarti pelakunya memang beda. Bukan mereka. Nggak ada kene-mengene kalau bisa melayu. Nggak ada hubungannya ternyata sama Ford itu. Ian itulah saksi ketiga mereka. Entah sekarang pelaku yang di gadis merontak-rontak sama Ford hijau itu udah ditemukan apa belum? Aku belum cari juga sih, mohon maaf ya. Yang jelas intinya dalam kasus hari ini pelakunya adalah Ian Huntley. Pacar dari asisten guru... Pacar dari asisten guru Jesse dan Holly. Siapa dari kalian yang betul nih, Pak ya? Comment. Sedih kali kasusnya, Wak ya. Aduh, kalau dilihat tadi awal ceritanya, sweet kali mereka berdua nih ya. Main sama-sama, habis liburan, ingat sama kawannya. Bawain oleh-oleh, kangen-kangenan, main, nggak mau balik. Pake baju samaan, begandengan. Ya Allah, persahabatan sampai mati mereka. Rest in peace, Jesse dan Holly. Oke, Wak. Jadi itu tadi kasusnya. Gimana menurut kalian? Kalian boleh tulis semua pendapat kalian soal kasus ini di kolom komentar di bawah, Wak ya. Dan sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide-idea dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. Dan as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe. Supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye. Sampai jumpa.